Kan revisi Undang-Undang 19 tahun 2006 ya, soal Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden Itu kan di DPR sudah diketok dan sudah dikirim ke istana Artinya tinggal nunggu surpres dari Pak Jokowi Dari Wantimpres ke DPA salah satunya Ada banyak sih, tapi kemungkinan besar akan diubah Bahkan ada yang mengatakan levelnya dinaikin Dinaikin menjadi setingkat presiden lembaga negara Seperti DPR, DPD, NK Kita ini ketika DPA masih aktif Kita tahu tapi belum jadi wartawan Mas Tra kan Mas Tra sudah Mas Tra boleh cerita nggak Mas Tra? Generasi DPA Generasi wartawan jadi DPA Ya emang DPA kan Dewan Pes Agung Ini jelas Tapi kan dari Wantimpres menjadi DPA Seperti itulah kira-kira Wantimpres adalah Dewan Pertimbangan Presiden Kalau DPA Dewan Pertimbangan Agung Jadi Wantimpres Jadi artinya kalau sekarang Wantimpres akan diubah jadi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Presidennya emang gak butuh pertimbangan Oh Iya kan? Karena bukan Kalau Dewan Pertimbangan Agung Kalau Wantimpres berarti Presidennya emang butuh Butuh Ada yang membantu dengan memberikan pertimbangan Berarti ke depan Karena sudah gak ada lagi Wantimpres Wantimpung Ya maka tidak butuh lagi berarti Presiden lebih percaya diri Lebih percaya diri gitu Lebih percaya diri dia butuh Ini konteksnya Mas Tra Yang kita belum menjelaskan adalah Ini kita lanturan ini menduga Bahwa sebelum diformalkan di DPR Menjadi revisi undang-undang Yang kata Pak Jokowi adalah usul inisiatif DPR Itu sempat munculkan Presidensial Club Yang waktu itu dijelaskan bahwa ini akan jadi tempat kumpulan para mantan presiden Mantan presidennya bisa banyak Tapi kan yang menjadi fokus adalah mantan presiden yang 20 Oktober akan berakhir Itu kemudian jadi rame Jadi ada yang mengatakan Jadi ada relasinya gak Mas? Antara mengubah Wantimpres dengan DPR Ya artinya tadi saya sampaikan kan Kalau Wantimpres jelas Presiden butuh Dewan Pertimbangan Karena kalau Wantimpung Berarti cuma Agung yang butuh pertimbangan kan Ya bukan Presiden Nah itu artinya Presiden yang berikutnya Yaitu Presiden terpilih Pak Prabowo memang gak butuh Terlalu butuh pertimbangan Hanya butuh menempatkan para mantan Presiden Ya tapi itu kalau Presiden Club Oke Kalau Presiden Club Kalau DPA Dewan Pertimbangan Agung atau Wantimpung tadi Kan lebih leluasa Siapapun bisa masuk ke situ Bahkan katanya jumlah anggotanya Oh iya Boleh banyak Sementara sepengetahuan saya dulu Kalau Dewan Pertimbangan Agung Kan dulu kan anggotanya cuma sembilan ya Tujuh atau sembilan Kalau Wantimpres sekarang Undang-Undang 19-2006 Kan satu ketua delapan anggota Anggota ya Sama dengan DPA dulu sembilan Sampai jumpa di metabol sentence Bersambung Terima kasih.